Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu HDR Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik seputaran kartu 3 ya. Di sini akan saya bahas itu bagaimana sih cara mengetahui masa aktif kartu 3 kita sampai kapan sih. Nah caranya bagaimana, simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini, terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah di sini saya akan memberikan 2 cara teman-teman ya. Jadi cara yang pertama menggunakan aplikasi, atau cara yang kedua tidak menggunakan aplikasi teman-teman. Nah, kita masuk saja cara yang pertama. Cara yang pertama teman-teman membutuhkan aplikasi yaitu namanya Bima3 ya, kalau nggak salah ya. Ini ya Bima Plus, maaf Bima Plus. Teman-teman bisa download saja melalui Google Play Store ya. Kemudian cari Bima Plus, atau Bima3. Kemudian teman-teman install saja. Oke, setelah itu buka saja. Nah nanti kan biasanya suruh login terlebih dahulu teman-teman ya, memasukkan nomor HP. Setelah itu teman-teman nanti akan di sebelah kanan atas pasti ada tulisan masa aktif ini teman-teman ya. Kalau punya saya kan tanggal 16, bulan 10, 2025. Ini masa aktif saya masih lama teman-teman. Oke, ini adalah cara pertama menggunakan aplikasi. Kemudian kita yang cara kedua tanpa menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman masuk saja ke panggilan telepon ya, atau dial. Teman-teman ketik saja bintang, 1, 2, 3, pagar. Oke, teman-teman tinggal dipanggil saja, pilih SIM berapa. Kita tunggu. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Teman-teman pilih nomor 8 ya, atau info. Kita tunggu lagi. Nah, di sini sudah jelas teman-teman ya. Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025. Oke, mungkin sekarang dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Makasih, wassalamualaikum.